6 Zodiac derajatnya akan naik di bulan Ramadan 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas 6 Zodiac yang derajatnya akan naik di bulan Ramadan 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk? Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan diharapkan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac yang pertama Yang akan naik derajatnya di bulan Ramadan 2024 Ini yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Nah bagaimana dengan teman-teman Capricorn? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di bulan Ramadan 2024 ini Memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu dalam kondisi yang masih mampu dan juga sangat bisa Untuk mengendalikan diri dengan baik Memang terkadang juga ada beberapa masalah-masalah yang muncul Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu masih berada dalam posisi yang mampu untuk Mengendalikan diri kamu dengan sebaik mungkin Sehingga dengan pengendalian diri yang baik Tentu ini juga akan bisa memberikan Satu keadaan yang bagus dan juga akan memberikan Satu keadaan yang positif Yang akan bisa dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan beberapa hal yang positif Harus bisa bersyukur Dengan beberapa hal baik yang ada Di dalam kondisi kehidupan kamu Walaupun memang juga ada beberapa orang yang memancing emosi Ada beberapa orang yang menimbulkan perkara dan sebagainya Tentu kamu juga dalam satu fase Yang memang juga harus selalu bisa untuk mensyukuri Segala hal-hal yang baik Dan kemudian Zodiac yang kedua adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Usahakan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Tidak boleh terlalu ceroboh Terkait dengan beberapa hal yang ada Terkait dengan beberapa hal yang terjadi Apapun itu Kamu tidak boleh terlalu ceroboh Kenapa? Ketika kamu terlalu ceroboh Tentu ini juga akan bisa untuk menimbulkan Beberapa perkara dan juga akan menimbulkan beberapa Permasalahan-permasalahan yang bakal terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi ya apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Kecerobohan-kecerobohan yang terjadi Itu tidak boleh terlalu Berlebihan Karena ya apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Tentu Itu juga merupakan hal-hal yang harus bisa untuk lebih Diperhatikan lagi Kenapa? Kemungkinan besar emang Kalian juga akan mampu Untuk menyelesaikan Beberapa masalah-masalah yang muncul Akan mampu untuk menyelesaikan Beberapa perkara-perkara yang terjadi Tapi setidaknya kamu juga dalam kondisi Yang harus bisa untuk lebih Mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Mensyukuri Dengan beberapa hal yang positif Yang ada Di dalam posisi diri kamu saat ini Dan walaupun memang ada beberapa masalah Tapi derajat kamu itu akan naik Kenapa? Derajat kamu itu akan naik Karena kamu dalam kondisi yang selalu ikhlas Ketika ada beberapa masalah Ketika ada beberapa persoalan-persoalan yang terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi ya bersyukur Dan juga terus bersyukur Kamu dalam situasi yang bagus Pada posisi saat ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Nah sepertinya apa Posisi yang terjadi Bagi teman-teman Virgo Memang juga ada beberapa Kemungkinan masalah yang tidak jauh berbeda Dengan teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Tapi pada posisi yang muncul Pada posisi yang terjadi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu juga harus selalu bisa Untuk mensyukuri Dengan apapun yang ada Bersyukur dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Saat ini Perkara ini Perkara itu Dan juga Beberapa perkara-perkara yang lainnya Setidaknya semuanya Virgo bisa menghadapi Dan juga Bisa menyelesaikan Semua hal yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ya Apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu dalam kondisi yang aman-aman saja Kamu berada dalam kondisi Yang baik-baik saja Jadi ya Beberapa masalah-masalah yang muncul Beberapa Masalah-masalah yang terjadi Semuanya Dalam keadaan yang baik Dan juga berada Dalam keadaan yang bisa dikatakan Sangat-sangat positif Pada posisi saat ini Dan bahkan pada situasi Yang kamu rasakan saat ini Bagi teman-teman Virgo Kamu juga selalu mendapatkan Berbagai macam Kemudahan-kemudahan yang terjadi Di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Jadi ya Apapun yang kamu rasakan Apapun yang kamu terima Tentu ini juga merupakan Hal-hal yang baik Dan juga Merupakan Hal-hal yang positif Yang terjadi Di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Di sini adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Nah seperti apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Di poin yang pertama Bagi teman-teman Scorpio Memang kamu juga akan Bisa untuk merasakan Adanya beberapa Rezeki-rezeki yang baik Kamu akan bisa Terus merasakan Adanya beberapa Rezeki-rezeki yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara keseluruhan Sehingga Apapun yang muncul Apapun yang terjadi Setidaknya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu dalam situasi Yang masih akan Terus merasakan Energi-energi yang baik Terus merasakan Beberapa Energi-energi yang positif Yang ada Di dalam posisi Diri kamu Saat ini Memang terkadang Juga ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa Masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu juga terus bisa Untuk mendapatkan Segala hal yang bagus Dan juga terus bisa Untuk mendapatkan Segala hal-hal yang positif Yang ada Di dalam kondisi Kehidupan kamu Saat ini Perkara ini Perkara itu Dan juga beberapa Perkara-perkara yang lainnya Setidaknya Semuanya dalam kondisi Yang baik Dan juga semuanya Berada Dalam posisi Yang memang bisa dikatakan Sangat-sangat positif sekali Memang terkadang Juga ada beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Tapi disini Setidaknya Kamu dalam posisi Yang mampu Dan juga dalam posisi Yang masih bisa Untuk menyelesaikan Semua perkara-perkara Yang terjadi Dengan sebaik mungkin Jadi ya Apapun yang terjadi Terus bersyukur Dan juga terus bersyukur Dengan hal-hal yang baik Bersyukur Dengan beberapa Hal-hal yang positif Yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Jadi ya Apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Tentu Ini merupakan Energi yang luar biasa Yang tentunya Bisa kamu terima Dan juga bisa didapatkan Secara Keseluruhan Jadi ya Intinya adalah Kamu terus bisa merasakan Hal-hal yang bagus Dan juga terus bisa merasakan Hal-hal yang positif Yang ada Secara keseluruhan Dan kemudian Zodiak yang kelima Yang akan naik Derajatnya adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Nah kenapa Teman-teman Pisces Memang ada beberapa Perasaan kecewa Ada beberapa Perasaan sakit hati Yang dirasakan Oleh Teman-teman Yang memiliki Zodiak Pisces Tapi Di sini bagi teman-teman Pisces Kamu juga harus Selalu bisa Untuk bersyukur Karena memang Dalam situasi Yang kamu rasakan Dalam situasi Yang terjadi Saat ini Bagi teman-teman Pisces pun Kamu juga Masih berada Dalam situasi Yang baik Kamu masih Berada dalam Situasi Yang bisa dikatakan Juga cukup positif Sehingga Beberapa perkara Beberapa Masalah-masalah Yang muncul Beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Sedangnya Bisa kamu Tuntaskan Dan juga Bisa kamu Selesaikan Dengan sebaik Mungkin Dan di bulan Romantun 2024 Pisces Juga akan Terus Mendapatkan Keberkahan Keberkahan Yang sangat Luar biasa Sehingga Kamu juga Terus bisa Merasakan Hal baik Dan juga Terus bisa Merasakan Adanya Beberapa Hal positif Yang bakal Terjadi Dan Zodiac Yang terakhir Adalah Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Bagi Teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Tetap Bersyukur Dengan Segala Hal Yang Bagus Dan Juga Tetap Bersyukur Dengan Segala Hal Yang Positif Yang Ada Di dalam Kondisi Kehidupan Kamu Saat ini Memang Terkadang Ada Beberapa Perkara-perkara Yang terjadi Ada Beberapa Perkara-perkara Yang muncul Tapi Serasa Bagi Teman-teman Semua Permasalahan Yang terjadi Dengan Sebaik Mungkin Jadi Tidak perlu Ada Kekhawatiran Dan Jika Tidak Perlu Ada Permasalahan Permasalahan Yang harus Dipermasalahkan Secara Berlebihan Dan Soal Rezeki Memang Kamu Juga Akan Mendapatkan Keberkahan Rezeki Yang Bagus Akan Selalu Saja Adanya Rezeki-rezeki Yang Baik Dan Rezeki-rezeki Yang Sangat Positif Sekali Artinya Pada Situasi Yang Saat Ini Muncul Pada Situasi Yang Saat Ini Terjadi Teman-teman Cancer Kamu Terus Bisa Merasakan Energi Yang Baik Dan Merasakan Energi Yang Sangat Luar Biasa Jadi Inilah 6 Zodiac Yang Akan Naik Derajatnya Di Bulan Romantan Di Tahun 2024 Resonet Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh